Kita beralih ke informasi lain ya Saudara. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melepas 9.035 orang pemudik dalam acara mudik gratis bareng Pemprov Jawa Tengah dan Jasara Harja 2023. Kegiatan mudik dan balik rantau gratis bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Jasara Harja kembali digelar di tahun 2023. 9.035 pemudik dilepas oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dari Museum Purna Bakti Pertiwi di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. 202 bes yang disiapkan mengantar pemudik kembali ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melepas para pemudik pulang kampung. Sebelumnya Ganjar Pranowo beserta jajarannya mengecek kesiapan akomodasi terlebih dahulu. Ganjar berharap proses jalan yang mudik gratis ini dapat berjalan dengan aman dan nyaman sampai ke Jawa Tengah. 212 bes yang akan diberangkatkan secara bersama-sama ini sumbangan partisipasi dari banyak sekali yang ada di Indonesia. Ada dari Jasara Harja, ada dari Bank Jateng, ada dari beberapa perusahaan swasta. Rumah Sakit BUMD ya, Rumah Sakit Daerah juga semuanya membantu kami menyampaikan terima kasih dan tentu saja ini urutan berikutnya. Setelah kemarin kita melepas yang dari Medan, Sumatera Selatan di Pelembang, terus kemudian Lampung hari ini di Jakarta dan nanti sore dari Bandung, Jawa Barat. Selain Jakarta dan beberapa kota lainnya juga akan dilepas langsung pulang ke Jawa Tengah oleh Ganjar Pranowo. Setelah Jakarta, rencananya sore ini akan melepas pemudik dari kota Bandung, Jawa Barat.